Sonora FM Masih ingat dengan kasus seorang ibu yang digugat anak kandungnya sendiri perihal harta warisan Update terbaru dari kasus tersebut sang ibu dikabarkan kalah di pengadilan oleh gugatan sang anak Hal tersebut terlihat di unggahan akun TikTok at TedNet yang memperlihatkan seorang ibu yang menangis karena kalah di pengadilan Ibu itu menangis karena ia kalah di pengadilan negeri Takengon Anaknya yang bernama Asmaul Husna berusia 49 tahun menggugat ibu kandungnya sendiri karena masalah warisan Asmaul Husna yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil tersebut Menggugat ibu kandungnya Kausar berusia 71 tahun karena rumah mewah warisan dari sang ayah Jadian tersebut berada di jalan Yosudarso Kampung Blankolak II kecamatan Bebian Aceh Tengah Tidak hanya meminta rumah Tetapi Asmaul Husna juga meminta ganti rugi sebesar 200 juta rupiah terhadap ibu dan adik-adiknya yang tinggal selama 2 tahun di rumah tersebut Banyak netizen yang mengatakan Asmaul Husna, anak Nurhaka dan banyak netizen mendoakan ibu tersebut Sonora FM Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!